B-racting itu sebenarnya menurut saya itu nyata gitu. Sesuatu yang nyata. Jadi kita mencari sosok-sosok yang deket. Yang karakternya benar-benar deket dengan mereka. Jadi mereka tidak b-racting gitu. Kan biasanya orang bilang b-racting itu berpura-pura. Tapi enggak. Kalau menurut saya b-racting itu nyata. Kalau bercerita tentang Mululo itu, kalau kita mau dapatkan jodoh, kita ikut di acara Mululo. Cari cewek yang kita incar, kemudian masuk menyilip di situ, genggam tangannya. Nah, itu salah satunya gitu. Nah, ini dilakukan oleh Tihar. Yang memang... Ternyata gagal. Saya yang main, tapi saya pula yang ketawa. Liatin dia berdua. Ketawa saya habis-habis. Tapi pas keluar itu, mata saya sembab. Para penonton YouTube Berita Kota Makassar, kembali lagi dengan saya, Andy Rustan, di program Rana Rus. Untuk kanal YouTube Berita Kota Makassar, satu informasi, empat media. Bisa dibaca, bisa didengar, dan bisa ditonton. Terasa istimewa kali ini, karena saya kehadiran empat orang tamu sekaligus. Dan mereka ini bukan kaleng-kaleng, saya menyebutnya. Mereka ini adalah pemain film, bahkan ada produsernya yang juga artis nasional. Siapa saja mereka, saya langsung saja kepada yang ada di samping kanan saya, sekaligus memperkenalkan diri, mulai dari dia. Silahkan. Dari saya? Ya. Halo semuanya, saya Andy Arsiel, berperan di film Mululo 2, sebagai tiar. Ya. Di samping kanan saya ada... Saya Arita Regena Viola, berperan sebagai Ros, di Mululo 2. Selanjutnya? Dan halo, saya Ludvich Sato, berperan sebagai Haji Makto, di Mululo 2 ini. Konsisten, ya? Konsisten. Nah, yang di ujung sana. Saya Zaka, dalam film Mululo 2, berperan sebagai Zaka. Ya. Ternyata namanya tidak berubah. Zaka tetap Zaka. Iya, tapi ya. Ya. Baik, penonton Youtube Berita Kota Bakasar. Ini penulisnya gak ada ide lain itu. Empat orang tamu saya ini adalah pemain film, produser, di film Jodoku yang mana? Mululo 2. Iya. Mungkin Andi Arsil, selaku produser, sekaligus penulis cerita, ya? Ini main banget. Merangkap juga, sekaligus pemain utama. Mungkin bisa berkisah dulu kepada kami, kepada penonton Youtube Berita Kota Bakasar. Seperti apa sebenarnya film ini, latar belakangnya? Gimana? Alhamdulillah, karena film Mululo 1 dapat sambutan yang luar biasa. Jadi kita iseng sih awalnya, ya? Kita cuma iseng-iseng ngomong waktu itu. Gimana nih kalau kita lanjutin yang kedua? Kebetulan juga dari kita ambil dari Best Onsor Story-nya itu nyata, kisah-nyata. Jadi kita ngambil, oh iya gak? Kisahnya kan seperti ini. Tapi saya gak mau spoiler. Kita ngambil, memang ceritanya itu masih ada lanjutannya. Tapi tenang aja. Jadi teman-teman semua, kalau misalnya gak sempat nonton yang film yang pertama, itu gak akan ada masalah di film yang kedua. Karena benar-benar ada cerita baru, story-nya juga di build-nya baru. Seperti itu. Sekarang bocoran, mungkin sedikit saja dululah. Gak enak kalau aja spoiler. Jadi cuma orang pasti akan salah paham tentang kalimat jodohku yang mana ini, yang kita pakai ini. Karena pasti kesannya orang cari jodoh. Oh betul. Enggak. Kenapa bisa? Sebenarnya enggak. Jodohku yang mana ini, malah dia bertanya, kelebihan jodoh malah. Sampai orangnya bingung ini yang mana ya gitu. Seperti itu. Jadi sebenarnya bukan hanya mencari jodoh, tapi karena kelebihan jodoh. Aneh kan? Iya. Yaudah. Ini real ceritanya, atau memang ada lanjutan dari yang pertama itu? Memang lanjutan dari yang pertama. Tetap based on story-nya dari situ. Based-nya kita ambil dari yang pertama, kita lanjutkan yang kedua. Seperti itu. Terinspirasi kisah nyatanya juga seperti itu. Seperti itu. Kalau menurut pemahaman saya, Melulu ini dari Kendari ya? Berarti pengambilan gambar produksinya ini di Kendari juga, atau di mana saja? Untuk yang kedua ini, kalau yang pertama kan kita syuting di mana saja? Di Palu Kendari, Makassar. Makassar, Palu Kendari, terus... Tiga ya? Tiga. Ada tiga. Ini ada empat. Jadi seperti road movie juga, kita berpindah-pindah tempat itu berat banget sih di situ. Alhamdulillah teman-teman semuanya, luar biasa semua. Kru-kru juga luar biasa semua. Tahan banting lah. Tapi coba aja. Tahan nggak? Kita syuting di empat kota, yang kedua ini ada di Jakarta, terus di Bandung, terus di Makassar, sama Kendari ada empat gitu. Harusnya juga lima Palu, cuma kita karena kebanyakan nanti pinsan di jalan. Kalau melihat tiga-tiga orang pemain ini, saya melihatnya orang Makassar semua. Ada pertimbangan khusus mungkin? Sebenarnya kita mencoba untuk gini, jadi skenario itu sebenarnya, beratting itu sebenarnya menurut saya itu nyata gitu. Sesuatu yang nyata. Jadi kita mencari sosok-sosok yang deket, yang karakternya benar-benar deket dengan mereka. Jadi mereka tidak beratting gitu. Kan biasa orang bilang beratting itu berpura-pura. Tapi nggak. Kalau menurut saya beratting itu nyata. Jadi ketika saya melihat atlita dengan penuh cinta, itu benar-benar saya merasakan cinta itu. Waktu saya melihat dia dalam, ini nggak gitu, saya melihat Aji Mata sebagai mertua saya, tetap juga seperti itu. Sebagai sahabat seperti itu. Jadi kemistrinya kebangun dari basis cerita yang sudah kuat dengan karakter-karakter yang kuat. Seperti itu. Jadi kita dekat Saka ya, paling dekat ya Saka. Dengan adanya seperti itu dirinya gitu. Jadi itu membuat cerita ini makin real. Makin nyata. Banyak yang nanya, kok berani banget ngambil yang belum berpengalam? Saya bilang, nggak. karakter di film atau sinetron itu nggak dibuat-buat sebenarnya. Tapi kita harus mencoba paling dekat dengan karakternya Rossi itu ya dia. Dengan sosoknya yang pendiem, yang kalem. Aji Mata yang kadang-kadang naik turun, kadang-kadang naik turun, kadang-kadang tiba-tiba bijak. Tiba-tiba bijak. Saka dengan keluguannya dia. Dodi. Dodi Pace juga seperti itu. Benar-benar yang paling dekat sekali dengan mereka. Jadi kita hubungkan semuanya jadi satu kesatuan. Luar biasa hasilnya. Meledak lah yang pertama. Jadi kita lanjutin yang kedua. Pada minta lagi yang ketiga. Barusan di depan di kodongnya ketiga. Gimana ceritanya? Dua dulu. Fokus di dua yang dulu. Kita fokus yang kedua. Kalau yang ketiga, belakang kita berpikir lagi ya. Jadi, di film ini tuh, kita coba mengangkat budaya. Budaya sih sebenarnya. Banyak orang bilang ini jadi film lokal. Sebenarnya nggak. Karena kita ini sebenarnya nasional ya. Indonesia tuh punya banyak budaya. Terus terang, kamu tahu nggak Moluluh itu sebelum main film Moluluh? Sekedar tahu saja. Sekedar tahu. Bapak pernah dengar Moluluh? Saya kebetulan orang bone. Saya sering dengar gitu. Dan taunya tari-tarian. Benar. Tapi saya jujur aja. Walaupun kelihatan bodoh saya, baru tahu namanya Moluluh setelah film main. Ternyata Moluluh itu adalah sebuah tarian. Dan yang paling aneh lagi, tariannya tuh kayak simpel banget ya. Kelihatannya ya. Iya, kelihatannya. Kelihatannya. Semua main tangan sama main kaki. Ternyata susah. Coba ini aja. Pernah coba belum? Belum pernah mencoba sih sebenarnya. Coba nanti. Nanti bisa diajarin mungkin sama-sama. Yang ini, kalau jimatnya jago ini. Mereka sudah jago semua yang berarti. Kita sampai jatuh-jatuh pertama kali. Pas kita punya kaki tuh, setelah kita saling ini. Saling tabrakan-tabrakan kaki ya? Iya, tempat ini. Jadi kalau nggak seirama, nggak seritme, nggak satu itu, kita bisa saling tabrakan satu sama lain. Tapi kelihatannya simpel. Tapi itu sulit sebenarnya. Nah, di sini ada filosofinya juga. Apa filosofi kira-kira? Filosofinya ini, kalau dengan kita seirama, seritme sama dengan Pancasila. Lalu apa kaitannya dengan jodoh? Harus ada satu-satu kesatuan gitu. Lalu apa kaitannya dengan jodoh? Coba-coba, kalau masalah jodoh ini. Ini yang paling lama. Kebetulan Bapak ini biru jodoh juga. Bagaimana kira-kira? Ini biru jodoh juga ini. Maksudnya, adegan salah satu yang sempat viral, itu kan kisah pernikahan Haji Mato memikahkan anaknya. Saya terima nikahnya Haji Mato. Biasalah kan? Berapa kali pengulangan salah situ. Nah, sebenarnya kaitannya dengan jodoh. Kalau berkirta tentang Mululo itu, kalau kita mau dapatkan jodoh, kita ikut di acara Mululo. Cari cewek yang kita incar, kemudian masuk menyilip di situ, genggam tangannya. Nah, itu salah satunya gitu. Nah, ini dilakukan oleh Tiar. Yang memang... Tiar yang diperanggap oleh Adi Daguni, Adi Arsir ini, melakukan itu dalam film itu, memegang genggam tangannya Ross. Gimana genggamannya coba? Genggamnya coba. Ternyata nggak gitu. Ternyata kalau Mululo itu gini nih tangannya. Ada cara pegang tangan saja berbeda? Bisa mungkin diperlihatkan. Ini nih coba. Ini udah nggak bisa lepas ini. Ini dia, Nina. Satu gini, kita ke bawah sini, ini di atas lagi. Oh, yang kanan atas, yang kiri tawa? Ya, gitu. Jadi ini dia goyangannya. Kaki goyang-goyang nih. Kalau itu filosofinya ada juga di Matokir-kira ya? Ini tadi. Dari tangan, seirama, dari ke mata, sampai turun ke hati. Ini semangat persatuan. Yang tidak akan lepas. Ini semangat persatuan sebenarnya. Oh, salah satunya adalah semangat persatuan. Makanya Bapak, salah ini sebenarnya suruh kita, mungkin di pertengahan podcast ini, ini susah lepas lagi. Sudah bersatu. Sudah bersatu. Lanjut, lanjut saja. Sampai selesai. Janganlah bareng saya saja. Oke. Baik, saya mungkin ke Arlita yang mendengar kesan-kesannya bermain di film ini. Seperti apa? Kesan-kesannya itu berarti sangat seru, Kak. Apalagi bermain film dengan seorang Andi Arsili ini. Yang sudah berpengalaman. Ada beban tersendiri atau lepas begitu saja ya? Santai. Santai saja ya. Tapi, tetap kayak, ada ya kayak senior sama junior. Terbeban, tapi yang kayak memang dia asik sih karena biasa juga Kak Arsili itu kayak ajari saya gimana, bagusnya. Tapi saya belum kasih invoice. Kan saya ngajarin kan? Harusnya. Belum kasih invoice. Saka juga invoice-nya ya? Sampai sekarang belum kasih invoice-nya? Waduh. Padahal, kalau udah dapet film-nya udah dapet harusnya invoice 30 persen kali. Mungkin sebelum hari penayangannya. Kapan sih sebenarnya rencana penayangannya? Ah, coba Saka. Tanggal 1. Tanggal 1 September. Eh, September. 1 September. Berarti? Lusa. Dua hari ke depan. Dua hari lagi. Berarti bulan depan sudah bisa disaksikan? Iya. Dimana saja bisa diputar ini? Seluruh Indonesia, Kak Adi. Bioskop. Bioskop seluruh Indonesia. Bioskop seluruh Indonesia. Oke. Terus, berkaca dari Molulo 1. Apa harapan Andi Arsili di Molulo 2 ini? Gimana ya? Apa yang diharapkan ya? Kita berharap mungkin sama ya dengan pembuat film atau pemain film yang lain. Pasti berharap mendapatkan apresiasi. yang baik, yang positif dari penonton. Terus mendapatkan juga penonton yang banyak. Pasti itu ya. Itu sudah umum banget. dari sini sebenarnya misinya saya bikin sesuatu itu mungkin kalau saya disebut diri saya artis bukan sebenarnya. Saya adalah pekerja seni. Saya senang aja kalau buat sesuatu hal terus bisa dinikmati sama orang. Artinya ada sebuah kebahagiaan. Itu hal harapan saya setiap orang yang menonton ini keluar dari Bioskop itu ada ilmu yang mereka dapat. Mereka mendapatkan kebahagiaan menonton ini. Bisa, yang tadinya rematanya gak keluar ya bisa keluar. Tapi beneran, saya nontonin berkali-kali. Saya kan preview terus film ini. Sampai saya udah nonton di layar Bioskop. saya yang main tapi saya pula yang ketawa liatin dia. Ketawa saya habis-habis. Tapi pas keluar tuh mata saya sembab. Kenapa bisa? Saya gak bisa spoiler. Saya gak bisa spoiler. Cuman padahal saya yang mainin. Waktu adegan malam itu jam 2 pagi saya syuting sama dia ini. Gitu saya sampai tingkat konsentrasi tingkat tinggi. Saya gak tahu saya diri saya siapa atau saya main gitu. Pas saya nonton itu padahal saya cuman diem aja tuh. Tapi saya bisa melihat ada sebuah kesedihan yang sangat mendalam. disitu saya nonton itu. Dan itu pun setelah saya nonton saya melihat bukan diri saya yang main tapi sosok tiar ada disitu. Itu dan itu harus nonton. Jadi saya berharap apa apa yang kita ingin sampaikan di film ini dengan keluguan-keluguan nya Saka dengan apa kejujuran kebijaksanaan Jemato dengan ketulusan nya Ros itu bisa sampai ke penonton. Itu yang kita harapkan. Dan dari situ pasti orang akan wah gak nyesel ya nonton film mau lulu dua ya. orang pasti ekspektasinya gak akan apa ya maksudnya rendah gitu tapi kita berusaha memberikan sesuatu yang lebih seperti itu. Saka apa sebenarnya yang Saka lakukan di film ini sampai Andi Arsil harus tertawa-tertawa begitu panjang. oh iya jadi saya jangan spoiler pokoknya jangan spoiler jangan spoiler saya hanya pokoknya saya yang yang menyenangkan dari film ini karena untuk pertama kali akhirnya saya bisa shooting di luar Makassar begitu kak dan yang lebih menyenangkan karena memang langsung di direct sama Kak Andi jadi setelah cut apa koreksinya apa koreksinya itu yang prosesnya itu yang seru kak sebelumnya sudah pernah main film seperti iya iya mau lolo satu main kemarin iya main disitu juga iya bagaimana kesan-kesan Saka bermain dengan seorang Andi Arsil saya ada di depan jadi ngomongin kalau saya saya jujur saya jujurnya saya kak justru tidak terbebani justru menyenangkan sebenarnya kak iya mungkin bisa berpikir kalau Kak Andi sudah lebih dulu di dunia film dan sebagainya kalau saya justru senang karena mungkin banyak pengalaman yang bisa kita dapat dari doi saya suka ngajakin reading saya ngajakin reading yuk gini terus sebenarnya kita saling mengingatkan kalau misalnya ada apa-apa saling mengingatkan seperti ini terus selama ini kan pandangan orang pengetahuan orang tentang Saka ini adalah seorang komika kenapa sampai tertarik main di film ini lalu masih lama gak kita keluar dulu karena memang ya disini saya juga memerankan komedi juga kak jadi sesuai dengan sesuai sebenarnya jadi tidak ada beban juga mungkin dibungkus apa itu pelakor apa itu pelakor pelakor berarti di film ini ada pelakor saya lupa saya lupa juga sebenarnya kalimat jodohku yang mana ini judulnya itu pelakor di nanti Saka yang sebutin oh begitu berarti ini jodohku yang mana bukan orang mencari jodoh yang ada di pikiran awam seperti kita bukan bukan arti apa itu Saka kira-kira abstrak biarkanlah penonton yang menyembuhkan sendiri nanti seperti apa iya iya bikin penasaran harus nonton lah kak Haji Mata mungkin bisa ada kesan-kesannya bermain di film ini seperti apa iya saya nyambung tadi dengan beliau di kita ini yang sangat luar biasa kita berapresiasi karena dari mudanya kemudian berkipra ke ibu kota dimana di ibu kota itu kompetitornya sudah sangat level tinggi dan beliau mampu untuk masuk di situ bahkan top ranking terus sinetronnya beliau bintangi dan itu menjadi satu kebanggaan kita harusnya di Sulawesi Selatan ada aktor dari timur beliau lah yang kita tampilkan dan dengan hadirnya maululo dibintangi lagi oleh Darsil ini ada nilai value tersendiri untuk warga kita masyarakat dan saya sangat menyayangkan jika kita lewatkan tayangan film mululo 1 dan 2 ini utamanya 2 nanti ini di deskop kesayangan kita bila mana kita tidak ikut mimbrung untuk menyaksikan kita tahu bahwa acting itu definisinya ya sesungguhnya adalah ketika kita sedang tidak beracting dan kita mendapati seluruh pemain daripada mululo 2 ini kalau kita lihat seperti tidak memang beracting dia natural alami berjalan seirama sesuai dengan karakter masing-masing penukuhan yang ada dalam film itu karakter masuk juga Toko Haji Mato yang memang di luar karakter saya yang dikatakan Puan Darsil tadi kadang-kadang naik kadang-kadang turun kemudian ada bijaknya nah tetapi kita tidak bermaksud untuk melucu sayang-sayang kenapa orang yang menonton ketawa karena namanya beda kalau kita melawak yang kita bermain berperan itu beda kita memang tidak untuk membuat orang tertawa tetapi adegan yang berjalan naturalnya itu penonton yang tertawa makanya kalau kita mau tertawa alami mari sama-sama kita seksikan jodohku yang mana namanya komedi situasi oh gendrenya komedi situasi memang gendrenya kita romantik komedi jadi tapi komedinya bukan komedi lawakan jadi situasinya itu membuat itu menjadi lucu situasinya itu membuat dia jadi sedih situasinya sebenarnya sangat dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari ketika ada orang yang selalu berpikir bahwa ke ibu kota yuk kita cari uang karena di Jakarta ibu kota banyak dia gak tahu aja ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri seperti itu itu kejadian seperti itu kita coba untuk relate dekat banget ceritanya memang waktu saya nulis itu saya mencoba untuk dekatkan dengan karakter dan kebiasaan orang-orang di Indonesia seperti itu jadi ketika saya nulis saya ingat mukanya dia jadi saya ketawa-ketawa gitu saya suka nulis gitu saya ketawa-ketawa ketawa aja sudah lama kenal sesama dia ini iya jadi enaknya penulis itu kita bisa ngebayangin waktu Haji Mato itu kebingungan gimana caranya gitu saya ngebayangin mukanya dia bener gitu waktu dia lagi rindu-rindunya juga saya ngebayangin dia gitu sih kayak gitu jadi memang coba untuk dekat banget dengan diri karakter masing-masing gitu dan saya apresiasi mereka bisa main dengan sangat bagus sangat natural banget Saka bagaimana dengan penjelasan Nandi Arsil seperti itu berarti Saka sudah lama kenal dengan Nandi Arsil iya dari Melolo 1 kak projeknya ketemunya tapi dia lebih artis daripada saya mas Allah biasanya ini podcast ini siap gak argonya jalan terus kayak taksi Arsil kita sih sudah pernah hadir disini kita mau undang si Saka ini tapi ternyata dia kesibukannya luar biasa apalagi dengan setelah adanya film ini saya khawatirnya benar-benar hilang kesibukan saya mencari kesibukan baik cair sekali kebincangan kita kali ini terima kasih banyak Nandi Arsil Arlita Deng Mato Saka Saka semoga saja film ini bisa mendapat tempat di hati penonton amin semoga saja bisa meledak seperti Melolo 1 sebelumnya dan kita harapkan Melolo 3 dan selanjutnya masih akan hadir lagi seperti dijanjikan oleh Andi Arsil tadi mungkin aja nanti kita bikin film yang khusus Makassar kali ya kita bisa bikinin ada rencana seperti itu sebenarnya saya seneng aja untuk mengangkat budaya-budaya lokal sebenarnya banyak sekali bukan hanya di Kendari di Makassar juga banyak di Kalimantan sempat kepikiran untuk coba kita buat lagi angin mamiri tapi masih mau main gak sih saya mau lah masih mau main masih mau main bergantung dari Saka kalau Saka yang bilang ikut main kita main Saka ya jadi bisa mungkin film ini adalah film nasional jadi jangan kita tuh kaya sekali dengan budaya pengen banget orang-orang itu respect dengan budayanya sendiri respect dengan bahasanya jangan sampai orang kalau misalnya kita mau pakai bahasa Makassar orang-orang kumpungan banget sih saya malah suruh dia pakai bahasa Makassar bahasa Bugis saya suruh mereka pakai bahasa daerahnya masing-masing sampai Arlita itu sampai belajar bahasa Kendari luar biasa juga sudah pintar bahasa Kendari Arlita yang cuma di dialog di dialog susah belajarannya susah ternyata susah iya jadi kita harus menimbulkan kebangkaan itu sebenarnya bahwa ternyata banyak value-value nilai-nilai yang ada di setiap daerah di seluruh Indonesia itu ada sebenarnya pengennya ada sinias-sinias lain selain saya yang berani yuk angkat misalnya ada dari Padang ada dari ini cuman kita createnya itu dengan sesuatu yang modern sesuatu yang modern lekat dengan kehidupan sehari-hari tidak menggurui tapi ada value yang bisa diambil seperti itu walaupun ini judulnya sedikit nyelne karena memang komedi jodohku yang mana kalau di bahasa lainnya kan hidup pelakor orang ketiga bisa jadi seperti itu tapi ini masih banyak orang yang gak tahu tapi kita coba untuk membuat itu menjadi catchy jadi setiap usia dari anak kecil sampai yang udah tua yang belum punya jodoh sampai punya jodoh mau tambah lagi kayak Ajimato juga bisa yang mau tambah di dalam film ini ya kira-kira kita gak mau spoiler ini kita gak mau spoiler sudah sepakat dan tidak spoiler nanti penonton yang bertanya-tanya siapa yang mau nambah bisa saja saya bisa saja saya dengan Arlita bisa gak bisa ya pengennya setiap orang bisa kita pengen orang respect lah dengan budaya masing-masing doain aja kalau ini sukses kita tambah semangat lah apa sih untuk habis ini kita bikin lagi Makassar gitu misalnya judulnya Angin Mamiri gitu kita bisa angkat lagi tapi dengan kita benar-benar jangan anggap bahwa kita bikin seadanya enggak kita mulai dari peralatan dari kru itu semuanya kita ambil yang udah sangat profesional kerja mulai dari alat-alatnya apa kita gak pake kamera cek-cek benar-benar kamera film kita buat serius sampai di scoring bulan-bulan sampai animasi itu kita tambahin semua banyak banget efek-efek apa namanya segainya 3D efek-efek 3D itu semua kita masukin ke dalam itu semua lengkap dengan itu di dalam walaupun judulnya begini tapi kualitasnya nasional saya teringat pernah ada di ruangan ini juga teman sinias Makassar yang menegaskan bahwa ini adalah produksi lokal tapi film nasional seperti inilah kayaknya ya ini produksi nasional oh produksi nasional ternyata dia kita produksi nasional dengan pemain-pemain pemain lokal pemain-pemain lokal saya juga orang bagi semakassar baik Andi Arsil Erlita terima kasih banyak atas waktunya sudah berkunjung di Berita Kota Makassar semoga saja film jodohku yang mana mau lo dua bisa tambah lagi berikutnya baik terima kasih terima kasih sekali lagi sama-sama dadah jangan lupa ya nonton tanggal berapa 1 September baik itulah ajakan dari mereka untuk anda penonton YouTube Berita Kota Makassar menyaksikan film jodohku yang mana Meloluh 2 mereka ini adalah pemain-pemain utamanya mudah-mudahan film ini bisa meraih sukses seperti film sebelumnya sekali lagi terima kasih jangan lupa like dan subscribe YouTube Berita Kota Makassar satu informasi 4 media bisa dibaca bisa didengar dan bisa ditonton ulasan dari wawancara ini anda bisa baca di harian Berita Kota Makassar dan online Berita Kota Makassar terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sub indo by broth3rmax